Fun fact, dulu di tahun keberapa ya, aku di kali ketiga nyanyi apa kali kedua gitu, suara aku abis di sana negara. Jadi harusnya aku nyanyinya tanggal 17, tanggal 16-nya aku udah berita, gak ada suara, nol. Hmm, momen 17-an ya? Aku yang paling aku ingat sih, 17-an kayak nyanyi kisah negara sih, tahun ini juga dikasih kesempatan buat nyanyi kisah negara. Itu siapannya gimana untuk nyanyi nanti, kisah negara? Nah, itu persiapannya, lagunya aku gak bisa pecorin, tapi intinya kalau misalnya 17-an itu kan pasti hektik ya, karena momen ini kan bukan hanya ada aku, tapi emang momen sakral, gitu. Jadi aku tugasnya di sini, mau belajar di lagu, mengikuti apa, masjid dan lain-lain semua kan tata-tata masuknya kan juga ribet ya, di sana agak sedikit protokol gitu, agak strip, jadi emang harusnya mengikuti aja protokolernya. Ini udahnya kali keberapa nih? Kali keberapa? Satu, dua, tiga, empat, apa lima ya? Empat kali kayaknya. Oh, empat kali kayaknya disanya, waduh. Jadi maksudnya udah gak ada tantangan yang berarti kan waktu nyanyi di depan presiden, malah seneng banget akunya, malah seneng banget setiap dikasih kepercayaannya istanah negara, ya pastinya seneng lah, siapa yang gak seneng, jadi emang mensyukur ya. Momen yang paling? Masih, masih selalu pasti, karena kan depan presiden, depan pejabat yang lain, depan rakyat juga mungkin ada beberapa yang datang. Kalau itu biasanya pemangani grogi itu, jadi banyak santuan ya ya? Kalau justru, justru kalau misalnya, kalau banyak orang, itu tuh gak grogi biasanya. Tapi kalau misalnya yang kayak bener-bener presiden, pejabat negeri, terus pejabat tinggi, cuma mereka, itu biasanya tuh grogi. Tapi kalau misalnya, ini kan rame orang, terus kan jarak panggung mungkin ke presiden agak jauh ya, jadi mungkin gak terlalu permafasan gitu. Fun fact, dulu di tahun keberapa ya, aku di kali ketiga nyanyi apa kali kedua gitu, suara aku habis di istanah negara. Jadi, harusnya aku nyanyinya tanggal 17, tanggal 16-nya aku udah berkata, gak ada suara, nol. Akhirnya aku bawa ke THT, dipush-dipush antibiotik dan lain-lain. Dan paginya kan, pagi kan, persiapan presiden istanah negara itu kan dari pagi. Itu baru keluar suaranya. Bersyukur ya masih ada suara. Itu kejadian yang gak terlupa. Mungkin karena sekarang kan aku udah gak sekolah lagi, ibaratnya udah kuliah gitu ya. Kalau di sekolah dulu kan, kalau 17-an, paling seru ya. Gak sekolah, gak sekolah, gak belajar, tapi main-main terus gitu. Antar kelas, lomba, antar cewek, antar cowok, itu kan seru. Aku sih biasanya gak pernah ikut lomba, karena aku biasanya tim supporter gini-gini. Karena suara aku tuh, Tapi kalau paling seneng, kan kamu supporter nih ya, paling seneng nontonin lomba apa? Bola. Cowa-cowa kan? Bola, futsal. Terus habis itu tarik tambang. Kalau jatuh tuh lucu banget gitu. Kalau dia yang jatuh, harus tuh kasian ya. Gue malah ketawa gitu. Tapi kalau dia yang jatuh tuh lucu. Terus makan kerupuk. Yang balap karung. Seru banget. Hai, aku Liodra. Ngucapkan selamat malah tahun buat Indonesia aku yang ke-77. Semoga semakin sukses, semakin lanju, semakin jaya. Terus kita semua rakyat Indonesia semakin makmur, damai, senjata. Dan aku doakan semoga sehat-sehat dan semakin berkembang. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.